Halo guys, kembali lagi di channel Youtubenya aku Sakura Official Kali ini kakak mau kasih tutorial untuk kalian semua Bagaimana sih mengganti karakter Rinatamaki menjadi karakter hantu Yang sangat menyeramkan teman-teman Dan langsung aja kita menuju ke tutorialnya Dan kita klik titik tiga atas ini Lalu kita klik cara edit Di sini kita scroll ke bawah Eh ntar dulu kita kameranya kita ganti dulu ya guys Kita dekatin supaya lebih jelas Dan kita ke cara edit Lalu kita ke bawah Dan di sini ada namanya color Kita klik aja colornya Di sini kita ganti menjadi warna putih Nah seperti ini dia sudah jadi pucat ya Kayak hantu Namun selanjutnya kita ganti matanya seperti ini Biar mengerikan Lalu kita ganti dia menangis Dan kita klik tanda panah ke samping Supaya warna nangisnya jadi warna merah Selanjutnya kita buka mulutnya Dan yang ini yang paling penting guys Kita klik item dan head Lalu kita klik twist handband Dan kita taruh tanda panah ke bawah Biar twist handbandnya turun Seperti ini guys Lalu kita scroll ke bawah Kita kecil dan kita atur ini Twist handbandnya Kayak gini Seperti ini ya Kita atur aja sendiri Kalian mau darahnya banyak Ataupun dikit Ataupun kayak gimana Itu kalian bisa atur aja Di bagian scale ini Kalau sudah sesuai Kalian bisa ganti warnanya menjadi warna merah Seperti ini guys Nah seperti mukanya sedang hancur ya guys Oke setelah itu jari deh Kita bisa atur aja nih Mau gimana Dan ini dia hasilnya Hantunya Dan kalau mau lebih serem lagi Kita bikin jadi mode gelap ya Supaya suasananya lebih menyeramkan Di sini kita langsung aja Klik simple vlog Dan kita Tanda panahnya ke arah kiri Oke ini dia hantunya guys Oke guys Inilah tutorial dari kakak Mungkin kalau ada suara-suara Yang berisik Mohon maaf ya Karena ini lagi di luar angin guys Sampai jumpa di video selanjutnya